Halo, sepemari dari JaboHotoStudio.com dan di video kali ini saya akan memberitahu kalian cara untuk membuat sebuah video cover untuk lagu. Tapi sebelum kita mulai, silahkan klik komen subscribe gitu dan pastikan kalian mengaktifkan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Jika kalian tertarik membuat sebuah channel YouTube yang isinya adalah cover lagu, itu ada beberapa aspek yang harus perhatikan. Bahwa video cover ini adalah tentang audio dan tentang videonya, atau visual dengan audionya. Nah, kalau misalkan itu juga selalu berlaku untuk semua jenis-jenis videografi, bahwa selain gambar, ada juga suaranya. Nah, berbeda dengan fotografi yang hanya sekedar gambar, videografi ini juga akhirnya harus memperhatikan aspek suaranya. Kalau kalian ingin asal-asalan membuat sebuah video cover seperti ini, Ya bisa saja, itu adalah hak kalian. Tapi kalau misalkan kalian ingin mempelajari lebih lanjut tentang cara membuat cover video lagu yang benar itu seperti apa, yang bagus itu seperti apa, silahkan kalian ikuti video ini sampai dengan selesai nanti. Yang pertama yang harus kalian perhatikan adalah siapa produsernya untuk membuat sebuah video cover lagu ini butuh uang ya, butuh modanya, untuk beberapa hal yang harus kalian biayai nanti, itulah tugas produser. Jadi kalian harus memiliki sebuah produser untuk memproduksi si video cover ini. Nah, selain itu juga kalian harus memiliki seorang sutradara untuk mengarahkan bagaimana si video cover ini akan di syuting, dan pengambilan gambarnya itu akan seperti apa. Nah, setelah itu terbagi menjadi dua divisi. Satu divisi visual, sedangkan satu lagi adalah divisi audionya. Nah, untuk divisi visual ini adalah orang-orang yang bertanggung jawab mengambil gambar atau men-syuting gambar si video covernya. Misalkan cara video graver satu dan video graver dua, dan mereka menggunakan alat apa saja, itu juga harus kalian pertimbangkan, karena nanti akan berpengaruh ke hasil visual atau ke hasil videonya seperti gimana. Nah, sekarang beralih ke divisi yang kedua, itu adalah divisi audio. Nah, di sini adalah siapa yang akan kita rekam, siapa yang akan menyanyi, siapa yang akan membawakan musiknya, nah seperti itu. Nah, contoh lah untuk vokalisnya, untuk seseorang yang menyanyinya, misalkan bernama Izni, kita harus catat di situ, terus juga nanti instrumennya akan seperti apa, apakah kita akan memutar gitar akustik, menggunakan piano, menggunakan viola, atau seperti apa instrumennya, itu juga harus kalian tulis di sini, misalkan ini pakai gitar akustik, misalkan seperti itu. Lalu juga kalian harus mempelajari bahwa audio itu tidak bisa hanya direkam dengan menggunakan alat seadanya, kalau mau bagus, otomatis kalian harus menggunakan studio rekaman yang ada di dekat rumah kalian, misalkan cari yang murah juga banyak, yang berkualitas, oke studio rekamannya sudah ada. Setelah itu, mereka sudah berlatih, mereka sudah latihan di rumahnya, gitu kan, dan setelah sudah hafal, barulah kita mulai rekaman dulu. Nah, kita mulai rekaman dulu di studio rekaman, latihan dulu di sana, ambil beberapa kali lagu, sampai misalkan sudah klop, setelah itu baru mulai rekaman. Nah, rekamannya itu dua kali, yang pertama adalah rekaman instrumental, dan yang kedua adalah rekaman si penyanyinya, vokalisnya. Kalau misalkan kalian ambil paket di studio yang termasuk dengan mixing dan mastering, selain rekamannya, rekaman mixing dan mastering, itu mending kalian ambil di situ, jadi kalian tidak harus pusing-pusing mengedit audionya di komputer kalian, tapi sudah dieditkan oleh si studio rekamannya, jadi kalian tinggal terima jadi aja, dan itu file-nya sangat bagus hasilnya apabila kalian mempercayakan kepada mereka untuk mengolah si audio yang dihasilkan saat rekaman tadi. Terima kasih telah menonton! setelah itu, barulah kita mulai pengambilan gambar, itu bebas, mau kalian di studio rekaman itu syutingnya, misalkannya seperti Boyce Avenue atau misalkan Madeleine Bailey, itu juga bisa kalian syuting di situ langsung, tanpa harus kalian capek-capek mengambil gambar di tempat yang lain, tapi kalau kalian ingin bagus seperti eclat cover, misalkan mereka mengambil gambarnya itu di luar, di cafe, di jalan, jadi itu tergantung kalian juga, tapi harus diingat bahwa semakin banyak spot atau scene yang diambil, otomatis biaya produksinya juga akan semakin besar, karena selain on-cost, biaya parkir, biaya pungli, misalkan kalau ada, terus juga biaya konsumsi, itu juga harus kalian perhatikan dari budget yang ada untuk membuat si produk cafe ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, atau pengembilan gambar, mulailah kita masuk ke proses editing videonya, jadi kita harus mensinkronakan gambar audio dengan video, itu menjadi sama, gerakan bibirnya, sehingga menghasilkan sebuah video cover yang bagus, baik dari segi audio dan juga segi gambarnya. Nah, ini hanyalah sebuah video tentang cara untuk membuat video cover dan juga behind the scene-nya ya, jadi kalau misalkan kalian ingin melihat si video yang saya buat ini nantinya, itu bisa akan saya upload beberapa hari kemudian, jadi bisa kalian juga tonton, oh ternyata hasil ini seperti itu, biar kalian tidak penasaran, jadi itulah caranya supaya kita bisa menghasilkan video cover untuk lagu ya, yang bagus, jadi tidak terkesan asal-asalan, terus juga semuanya digarap dengan profesional, dan emang ini butuh uang gitu, ini butuh dana untuk membuat si video ini menjadi bagus, karena memang ya kalau misalkan kalian ingin asal bisa saja, tapi jika kalian ingin memberikan konten yang terbaik untuk youtube atau misalkan untuk portfolio kalian, ya kalian memang mau ngemodal untuk membuat sesuatu yang bagus gitu, untuk yang layar tayang, nah itu disitu. Jadi demikian video tentang cara membuat cover lagu, semoga bermanfaat, saya sudah memperkenalkan dari jawab, bota subscribe, kalau ngelain video ini, jangan lupa suka video ini, subscribe jangan tidak ingat, tinggalin video video saya selanjutnya, dan komentar jangan punya pertanyaan seputar video cover, saya mau bikin cover lagu nih, saya bisa nyanyi, dan itu bisa kalian tanyakan di kolom komentar, dan share kembali teman-teman kalian, yang punya rencana untuk membuat cover lagu, tapi dimu bagaimana caranya seperti apa, dan sampai jumpa. sub indo by broth3rmax